Intensitas hujan yang tinggi di penghujung tahun 2022 membuat sungai Juwana tidak bisa menambung debit air. Akibatnya pemukiman warga yang berdekatan tersebut menjadi terendam. Salah satunya adalah desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Setelah tiga pekan banjir surut, di awal tahun 2023, desa tersebut terendam banjir kembali. Ketinggian air di desa tersebut bervariasi antara 70 sampai dengan 1 meter. Untuk beraktivitas, warga menggunakan merahu agar dapat keluar dari desanya. Warga bahkan terlihat mulai mengungsikan hewan ternaknya dengan naik perahu. Sedangkan ketinggian air dalam rumahnya mencapai 50 cm. Meskipun sebagian masih ada yang bertahan di rumah masing-masing dan belum mengungsi. Menurut salah satu warga, Hadi mengungkapkan, jika banjir ini lumayan besar daripada awal Desember kemarin. Kini dirinya sedang mempersiapkan barang-barang jika masih bertambah besar, maka akan mengungsi. Mulai kemarin dari Jumat, peninggian air kurang lebih antara 70 sampai 30 sampai 70 lah. Paling besar ini. Kalau di jalan? Di jalan kurang lebih sekitar 70 cm. Kalau di dalam rumah? Di dalam rumah ada yang 50, ada yang 30, rata-rata 30 cm. Ini mengungsi enggak Pak? Belum Pak, ini baru tarap pembersihan keamanan barang-barang baru nanti setelah itu tinggal mengungsi keluar. Ini berkirakan besar ini nanti? Iya, ini berkirakan lumayan besar karena air baru turun dari daerah Kayaan ini sudah mulai turun ini Pak. Sementara itu, Kepala Desa Minto Basuki, Sariyadi mengatakan, banjir yang melanda Minto Basuki merupakan banjir kedua setelah banjir pada awal Desember kemarin. Meluapnya Sungai Juana membuat ratusan rumah kembali terendam banjir. Ditambahkan Sariyadi, bahwa saat ini ada 200 lebih rumah yang sudah terendam. Jika intensitas hujan masih tinggi, maka dipastikan semakin banyak rumah di wilayah aliran Sungai Juana yang akan terendam banjir di awal tahun 2023 ini. Heri Purwaka, Cahaya TV